yang suka modelnya agak mewah dan cute tapi sebetulnya dibalik itu punya spesifikasi yang tangguh juga yo everyone welcome back on mahwatch youtube channel di video kali ini gue mau sedikit membahas dan sekaligus kasih rekomendasi jam tangan buat kaum hawa atau aww atau cewek ya rekomendasinya apa aja stay tune yes oke ini dia tadaa oke yang pertama gue bahas ya ini adalah jam tangan Jonas and Ferus ya WBW ya atau triple W Bravo W ya serisnya ini namanya The Minimalist ya kalau untuk movementnya movementnya ini dia quartz tapi untuk movementnya jenisnya dari mana itu enggak usah diragukan lagi ini karena dia dari japan Miota ya dan kita semua udah tahu Miota itu buatan dari citizen ya dan ini untuk diameternya ada di 31mm ketebalannya juga cuma di 7mm jadi enggak terlalu tebal ya nah look widthnya ini 12mm jadi mungkin kalau kalian cari additional strap mesti nyari yang 12mm atau enggak harus custom tapi ini sebetulnya strapnya keren sih karena dia ini strapnya ini namanya milenis ya atau mungkin kalau orang sekarang nyebutnya jam tangan pasir kali ya milenis ini adalah solusi sebagai pengganti leather tapi tahan air dan lebih kuat nah untuk glassnya sendiri kacanya ini udah sapphire water resistnya 30m itu pressure ya jadi bisa dibilang 30m disini itu cuma pressure jadi bukan buat kegiatan air jadi kalau seandainya kalian cuma keujanan kesiram itu enggak masalah ya nah kalau full glassnya ini modelnya seperti ini ya ini udah ciri khas dari milenis ya dia cuma di kaitkan disini terus di kunci klik nah terus baru di lock lagi disini dan gua senengnya sih kalau dari tali milenis ini kita enggak perlu potong-potong ya jadi kita cuma buka locknya aja disini terus kita geser jadi digeser-geser kiranya risk kita seberapa senyamannya kita nanti baru di kunci ulang udah disitu jadi enggak perlu dipotong-potong terus untuk jenis dialnya ini mother of pearl ya mother of pearl tuh mungkin bisa dibilang kayak jenis kerang kali ya shell kulit kerang nah orang bilangnya umumnya kayak gitu tapi kalau untuk istilah di jamnya ini namanya mother of pearl ya index markernya disini yang paling jelas cuma ada di angka utama ya 12, 9, 3, sama 6 nah sisanya cuma ada dot marker kecil-kecil terus dia cuma ada hands minute hands sama hour hands ya jadi dia enggak ada second hands nya enggak ada jam detiknya dan juga no date nah ini yang sebetulnya bikin gua suka mungkin beberapa orang ada yang suka ah kok enggak ada tanggalnya kok enggak ada jarum detiknya tapi buat gua buat jam semi formal atau mungkin yang bisa dipakai formal sebetulnya makin simple makin clean dialnya itu makin lebih kelihatan elegan dan makin lebih kelihatan formal dan untuk harga untuk Jonas & Verus ini kalian cuma bisa dapetin dengan harga enggak sampai 1 juta ya enggak sampai 1 juta so itu sangat worth to buy banget ya dengan kualitas yang seperti ini oke ini salah satu rekomendasi buat kalian kaum hawa yang lagi pengen cari jam tangan wanita oke next ke rekomendasi kedua ini adalah Eichner ya buat yang suka Eichner nih ini adalah Eichner Gorizia dengan kode SKU A106209 ya jadi ini serisnya sebetulnya termasuk Eichner formal ya karena sebetulnya ini bisa dipakai untuk formal juga movementnya dia quartz ya dan setau aku biasanya movementnya Eichner ini Swiss made ya dia pakai Swiss movement dan untuk diameternya disini cuma 32 mm thicknessnya sama kayak yang tadi Jonas & Verus kurang lebih cuma di 7 mm terus look widthnya disini kecil banget jadi ini bisa dibilang kalau strap kayak gini ini namanya integrated sedikit jadi dia nggak bisa diganti-ganti strap kecuali sama bawaannya ya ini namanya integrated jadi integrated ini kayak dia gabung sama bodinya ya Nah untuk blesnya ini dia di mineral kristal ya untuk water resistnya sama kayak Jonas & Verus tadi di 30 mm water pressure nya ya jadi lagi-lagi kalau kesiram keujanan it's ok dan untuk material casenya sama bodinya sama strapnya ini semua full stainless steel ini rantainya unik banget ya modelnya kayak gini agak kayak jalinan peluru M60 you know that terus untuk model claspnya disini butterfly clasp ya karena kiri-kanannya sama dan untuk di ujungnya disini ada clasp yang ada gravernya Eichner ok dan dia ini movementnya quartz sama kayak tadi eh dia nggak ada second hands nya ya disini cuman ada minute hands sama hour hands dan untuk markernya yang disini gua suka disini adalah angka 12 nya itu romawi sama dibawah yang di angka 6 tuh udah lagi-lagi ciri khas Eichner ya ada logo Eichner terus yang marker yang lain nih logonya Eichner juga tapi kecil-kecil-kecil kecil-kecil disini dan untuk dialnya sendiri juga mother of pearl atau kulit kerang dan untuk warnanya ini yang bikin mewah karena dia warnanya two tones ya stainless steel sama rose gold sebetulnya warnanya bukan full stainless steel tapi two tones ok jadi ini salah satu rekomendasi buat kaum hawa ya yang terutama yang suka brand Eichner dan ini harganya berbeda kalau yang tadi masih di angka 8 tapi ratusan kalau ini angkanya 8 tapi lebih ke jetty ya kurang lebih harganya sekitar di 8,3 sampai 8,4 kalau kamu pengen si Eichner ini ya atau mungkin yang buat cari kado tapi kelihatan mewah sedikit nah ini rekomendasi buat kalian next nah ini dia dari bentuknya kayaknya udah banyak yang tahu ya ini sebetulnya di desainnya emang buat ladies tapi ada juga cowok yang pakai jenis ini karena pergelangannya kecil dan kadang emang ada yang suka jam yang dengan diameter kecil jadi ini bisa dibilang modelnya universal untuk jenisnya ini termasuk salah satu acquistate family ya tapi yang ini spesiali buat ladies kenapa karena lagi-lagi dialnya modelnya terbuat dari mother of pearl atau kerang ya jadi oris acquistate ini sebetulnya adalah salah satu seri diver nah kalau yang ini kalian boleh nih ya mau nyemplung juga nggak masalah karena dia water resistnya 300 meters water pressure nya tapi dia iso diving jadi boleh dipakai kayak nyemplung it's Oke dan lagi pula ini salah satu Swiss made juga yang mungkin ketangguhannya udah nggak perlu diraguin lagi terus kacanya juga udah sapphire ya plus anti-reflective coating nah ini movementnya adalah oris 733 based on selita SW 201 ya diameternya ini cuman 36 mm jadi ini sebetulnya diameter yang universal ya atau unisex nah thicknessnya disini 10 mm nah movementnya ini kalau yang dua tadi rekomendasi dari gua kan quartz kalau yang ini automatic power serve nya kurang lebih untuk di caliber ini 38 jam kalau terisi penuh ya dan ini model strapnya juga integrated jadi nggak nggak bebas ya kalau kalian misalkan mau ganti-ganti ke leather atau ke rubber mungkin kalau rubber kalian harus pesen dari oris nya dia ada memang yang jenis rubber walaupun bukan tipe ini tapi compatible ya buat oris acquistate tapi kalau misalkan kalian mau leather atau yang selain rubber bawaannya dia kalian harus custom karena ini locknya beda ya dan dia modelnya integrated tapi sebenarnya walaupun ini kelihatannya tebel tebel dan gagah untuk ukuran cewek ini dipakainya nyaman banget dan ergonomis ya untuk oris terus yang pasti kalau loomnya pasti ada dong karena ini jam buat diver dan dia ini ada date nya ada tanggalnya di angka 6 jadi ini yang bikin gua suka juga nilai plusnya karena date nya ini nggak mengganggu di angka 3 atau di angka setengah 5 bener-bener pas banget center di tengah ya di angka 6 jadi modelnya kayak kayak marker tapi sebetulnya ini bukan marker sih ini date di sini ya dan dayanya cukup clean nggak terlalu ribet dan crownnya ini juga screw down crown atau ngunci ya jadi kalau misalkan kalian habis setting jangan lupa setelah kalau ditutup di kunci jadi biar water resistnya lebih safety nah kalau ini dia modelnya fold over with double push ya dan dia ini double push kalau dibuka nah modelnya kelasnya gini untuk harga di oris akuis date mother of pearl ini dia harganya dibanderol di Rp17.500.000 sebetulnya nggak begitu mahal kalau emang dibanding sama yang dua tadi emang bukan kelasnya tapi ini salah satu yang aku rekomendasiin buat kalian terutama buat ladies yang suka modelnya agak mewah dan cute tapi sebetulnya dibalik itu punya spesifikasi yang tangguh juga karena ini tools watch dan yang terakhir buat yang suka jam Expedition yang modelnya agak modern banget ya diameternya nggak gitu kecil agak gagah nah ini jangan salah ya Expedition ini ladies juga banyak yang suka loh walaupun modelnya dia agak maco ya tapi banyak yang suka jadi ini sebetulnya yang aku rekomendasiin juga buat kalian ini namanya Expedition E808 movementnya quartz ya dan nggak usah diragukan lagi movement quartz nya dia adalah Japan Movement by Miyota Citizen ini untuk diameternya kurang lebih lebarnya hampir 40mm ya lebarnya nah untuk thicknessnya ini 12mm ya jadi nggak terlalu tebal juga nah untuk look widthnya ini ada di 22mm dan dia ini strapnya rubber jadi nggak masalah kalau kena air kena keringat nggak masalah ya dan untuk glassnya ini masih mineral kristal dan water resistnya sama kayak yang dua pertama tadi gua bahas ini di 30 meter walaupun kelihatannya begini tapi hati-hati ya dalam water resist pokoknya kena air nggak papa tapi jangan dipakai bener-bener aktivitas di air ya karena itu lebih beresiko karena spesifikasinya memang bukan buat kesitu dan dia ini dialnya ada sub dialnya tapi di sini ini bukan kronograf tapi melainkan multi hands ya jadi untuk yang di bagian atas ini penunjuk untuk tanggal dan kalau yang di bawah ini 24 hour nah kalau untuk yang di angka 9 ini modelnya penunjuk hari jadi dia multi hands ya bisa nunjukin macem-macem AMPM 24 hour tanggal sama hari sama 24 hour untuk casenya disini ada modelnya kayak akrilik ya jadi back casenya stainless steel tapi untuk bodinya disini akrilik jadi dia lebih ringan ya akrilik atau plastik jadi walaupun plastik tetap dia nggak gampang pecah juga ya dan ini walaupun kadang ada yang bilang kok agak gede ya ya emang karena modelnya expedition tuh emang sebetulnya maskulin cuman tetap karena cc banyak yang suka dia bikin untuk ladiesnya dan untuk harganya ini di kisaran 1 jutaan dan tepatnya di 1 juta 14 ribu lah ya dan warnanya juga macem-macem sih setau aku warnanya dia ada biru ada hijau nah ini kebetulan yang gua pegang yang merah oke nah ini tadi beberapa jam tangan yang gua rekomendasiin buat kaum hawa ya tapi nggak harus strictly buat kaum hawa only kalau cowok suka jam kayak gini feel free to use it's okay tapi ini yang gua rekomendasiin buat ladies so buat kalian yang udah suka atau mungkin beberapa diantara ini udah kalian injur kalian bisa langsung hunting sekarang kan website kita di jamtangan.com atau via aplikasi kita oke everyone ini rekomendasi dari aku untuk jam tangan kaum hawa happy hunting and happy shopping so i think segitu dulu untuk video kali ini semoga kalian suka kalau misalkan nggak suka tinggal klik dislike aja terus yang punya pertanyaan mungkin bisa ditulis di kolom komen mungkin next time bisa kita jawab atau kita bahas ya mungkin di sesi berikutnya atau mungkin nanti di sesi live or else and then yang belum subscribe bisa subscribe terus di nyalain loncengnya yang udah jadi subscriber jangan lupa juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari kita dan update-update dari kita dan biasanya kan di channel ini kita juga kadang suka kasih kalian surprise terutama buat subscriber oke sekian dulu see you on the next video bye bye